Bisa menghadapi resesi global 2023, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Jawa Barat mengkritisi minimnya anggaran di sektor pertanian. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, masalah ketahanan pangan harus direspon cepat, maksud kami Pemprov Jawa Barat, agar bisa melewati krisis global 2023. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandaru meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespon permasalahan ketahanan pangan, agar bisa melewati resesi ataupun krisis global 2023. Menurutnya saat ini anggaran untuk sektor pertanian belum naik signifikan. Seharusnya anggaran tersebut minimal naik 1%. Ditingkatannya sebesar berapa persen harusnya Pak? Sekarang kan masih posisi 2%. Menurut saya dalam kondisi kita yang cukup kondrat sekarang ini, minima 1% harus kita tingkatkan. Harapannya 3%. Ini kan masih di 2%-an. Makanya anggaran misalnya petani milenial itu masih 1,3M, itu kan terlalu kecil. Itu kan programnya bagus ya, tapi saya kira anggarannya terlalu kecil. Ini yang harus kita turun terus. Selain ketahanan pangan, pihaknya pun mengkritisi permasalahan lainnya di Jawa Barat yang belum ditangani secara maksimal seperti stunting, kemiskinan ekstrim, hingga peningkatan kemiskinan. Budi Hartati, Bandung TV.